Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Jemaat sekalian pada tahun 80-an ada sebuah film berjudul Bodyguard yang dipintangi oleh Kevin Kastner dan Whitney Houston. Film ini bercerita tentang Houston sebagai artis yang hidupnya dikelilingi oleh para penggemar fanatik yang ingin mencelakai dirinya. Untuk melindungi diri, ia lalu menggunakan jasa pegawal pribadi, seorang veteran angkatan perang. Dalam film itu ditunjukkan bagaimana peralatan canggih digunakan di seluruh rumah Houston untuk membuatnya bisa tidur tenang. Setiap orang tentunya ingin hidup tenang. Sebab apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi hidup tidak tenang, selalu gelisah, galau, dan selalu dikejar ketakutan. Sayang sekali orang kerap salah mencari sumber ketenangan. Misalnya dengan menggantungkan hidup pada Bodyguard, senjata, uang, atau jabatan. Ketenangan yang sejati tidak terletak pada semuanya itu. Tetapi pada kedekatan dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik sesungguhnya dari kehidupan ini. Tuhan adalah sumber pengharapan dan perlindungan kita. Seperti yang disaksikan oleh Daud. Daud pernah hidup sebagai pelarian ketika dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Dan ia merasakan betul bagaimana kasih dan kuasa Tuhan melindunginya. Apakah kita mendambahkan ketenangan saat ini? Kuncinya, jangan jauh dari Tuhan. Tidak berarti hidup kita kemudian menjadi lurus dan mulus. Juga tidak lantas kita bebas lepas dari segala masalah. Tidak sama sekali. Masalah dan rintangan bisa tetap ada. Tetapi seberapapun besarnya masalah yang mendera dan rintangan yang menghadang kita. Itu tidak akan merenggut ketenangan kita. Karena kita aman di dalam Kristus. Betapa besar kasihmu halaku Sehingga kau berikan Yesus padaku Supaya aku tidak pidasah Melainkan beroleh hidup yang kekal Kusambah kau Kusambah kau Kusambah kau Engkau yang layak Untuk kusambah Kusambah kau Kusambah kau Engkau yang layak Untuk kusambah Firman Tuhan pada malam hari ini Terambil dari Filipi 4 Ayat yang ke-7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Sungguh indah Firman Tuhan Dan pengingatmu di malam ini Bapak Di saat-saat ini kami mungkin Sering kalut Sering pusing Sering bingung Sering galau Sering dilema Sering berisik sendiri Tuhan Di dalam hati dan pikiran kami Kami risau dengan hidup kami Kami risau dengan masa depan kami Kami risau Tuhan dengan Masalah yang sedang kami hadapi saat ini Kami bersyukur Engkau Allah yang mengerti Kondisi kami Engkau Allah yang paling mengerti Apa yang kami butuhkan Apa yang kami rasakan Dan saat ini Bapak Engkau sudah menyediakan Sudah memberikan bagi kami Firman Yang menguatkan kami Kami berterima kasih Kami berterima kasih Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Yaitu kebenaran Firman Dan penyertaan Jika Engkau mendapati saat ini Ada dari antara kami Kami sedang tidak bisa tenang Tuhan Kami mohon Karyamu Bekerja di hati kami Berikan kami damai Berikan kami hikmatmu Untuk kami bisa berjalan Di tengah-tengah badai sekalipun Mungkin masalah akan tetap ada Mungkin besok masalah ini tidak akan selesai Mungkin selesainya baru Sebulan lagi Tiga bulan lagi Setahun lagi Atau bertahun-tahun kemudian Kami tidak tahu Tuhan Tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan Di sana kami menemukan ketenangan Kami bisa berdiam Kami bisa melangkah Satu langkah demi satu langkah Kami ada kepastian Di dalam Tuhan Kami ada pengharapan Di dalam Tuhan Tolong kami Untuk hidup penuh pengharapan Di dalam engkau Meskipun situasi dan kondisi ini Mencekam kami Kami percaya Bapak Engkau Allah yang maha adil Maha baik Dan maha memelihara kami Tidak ada yang bisa menggagalkan Rencanamu yang sempurna Di dalam hidup kami Dan saat ini Tuhan Kami meletakkan iman kami Yang kecil ini Di hadapan engkau Pandanglah iman kami ini Tuhan Dan berjalanlah bersama-sama kami Senantiasa Dan di malam ini Tuhan Kami menyerahkan Waktu istirahat kami Kami ingin tidur dengan nyenyak Kami ingin Tuhan Tenang bersama dengan Tuhan Dan kami ingin Esok hari Ketika kami terbangun Kami terbangun dengan penuh harapan Di dalam Kristus Ini doa kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Betapa besar Kasihmu halaku Sehingga kau berikan Yesus padaku Supaya aku Tidak pidasah Melainkan Beroleh Hidup yang kekal Kusambahkan 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 Engkau yang layak Untuk kusambah Kusambahkan Kusambahkan Engkau yang layak Untuk kusambah Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati